Pemirsa puluhan warga negara Indonesia akhirnya bisa kembali bekerja sebagai ABK Kapal Pesiar Kosta Serena. Mereka diberangkatkan melalui dermaga JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pihak Lantama 3 kembali memfasilitasi proses pemberangkatan sekaligus pemulangan warga negara Indonesia yang bekerja menjadi ABK Kapal Pesiar Kosta Serena melalui dermaga JICT Tanjung Priuk, Jakarta. Ada 82 ABK yang diberangkatkan untuk kembali bekerja sebagai ABK di Kapal Pesiar tersebut. Mereka telah dicatakan memenuhi standar kesehatan. Sedangkan 33 ABK dari Kapal Pesiar yang sama dipulangkan untuk kemudian menjalani proses isolasi di salah satu hotel di Kemayoran, Jakarta. Seperti biasa mereka kita lakukan di sini protokol COVID-19, kita lakukan penyemprotan disinfektan, kemudian kita cek suhunya, kita periksa barang bawaannya, kemudian nanti akan kita bawa ke salah satu hotel di Jakarta Utara. Dalam proses pemberangkatan dan pemulangan WNI yang bekerja di Kapal Pesiar Kosta Serena, pihak Lantama 3 telah melakukan protop kesehatan. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Tri Julianti, Irian Sawah Yudi, Ainyus, Laporkan. Pulauan warga yang tidak memakai masker terjaring razia protokol kesehatan. Mereka dihukum push-up oleh petugas. Dalam gelar razia masker di kawasan Jalan Titi Pahlawan, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menjaring puluhan warga yang tidak menggunakan masker. Tak pandang bulu, razia menyasar pengendara roda 2, roda 4, serta pejalan kaki. Dalam razia ini, 60 warga terjaring akibat tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain menahan KTP, petugas mendata dan menghukum pelanggar dengan hukuman fisik. Petugas menilai pentingnya mengutamakan penerapan protokol kesehatan saat beraktivitas untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pemerintah melalui tim gugus tugas di tiap daerah, terus melakukan razia penegakan protokol kesehatan. Razia dilakukan untuk mengedukasi warga, akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam masa pandemi. Dari Medan Labuhan Sumatra Utara, Yuda Bahar, INews, melaporkan. Satu tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin, pandemi COVID-19 mengganggu kinerja pemerintah. Ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi tugas berat pemerintah Jokowi Dodo Maruf Amin di tahun pertamanya menjabat. Segala program prioritas yang direncanakan kini direvisi, dana pun direlokasikan untuk penanganan COVID-19. Biaya penanganan COVID-19, pemerintah menggelontorkan dana 695 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional yang dialokasi dalam 6 bidang, di mana paling besar dana untuk perlindungan sosial. Sementara untuk penanganan COVID-19, pemerintah telah mendistribusikan alat kesehatan dari masker hingga hasmat yang disebar ke seluruh wilayah. Sedangkan pelacakan digencarkan untuk mencegah penyebaran melalui uji spesimen. Lebih dari 38 ribu spesimen diperiksa setiap harinya. Walau segala kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, nyatanya laju kasus COVID-19 di tanah air tidak menunjukkan tren menurun sejak teridentifikasi sejak awal Maret 2020. Masyarakat pun diminta lebih berperan untuk mencegah penularan dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mematuhi segala anjuran pemerintah. Tim Liputan Ainews melaporkan. MNC peduli membagikan, menyalurkan donasi bagi masyarakat kepada tenaga medis yang bertugas di masa pandemi COVID-19. Kali ini bantuan dalam bentuk makanan siap saji diserahkan langsung ke Puskesmas Kecamatan Gambir dan Salam Besar. Di masa pandemi COVID-19, peran tenaga medis sangat penting dalam memutus mata rantai penularan virus corona. Untuk memperkuat imunitas para tenaga kesehatan ini, MNC peduli kembali menyalurkan bantuan makanan siap saji kepada tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Gambir dan Puskesmas Kecamatan Sawah Besar. Ya syukur Alhamdulillah ya, berarti memang cukup peduli dengan khususnya tenaga kesehatan kita. Kami ucapkan terima kasih atas nama karya sudi Sawah Besar. Insya Allah bantuan atau donasi ini berguna untuk seluruh karyawan di sini. Bantuan makanan siap saji ini bisa disalurkan berkat donasi masyarakat melalui rekening MNC peduli. MNC peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam melawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita menyirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Bersama MNC peduli, mari kita berupaya menekan angka penularan COVID-19 dengan mewujudkan semua kebutuhan tenaga medis dalam menangani COVID-19 agar wabah ini dapat segera diatasi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sedang susah Merintih dan berdoa Dan memirsa usai sudah kebersamaan kita dalam Ainews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.